Anda seorang pahlawan devisa yang sedang mencari peluang usaha? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel youtube Belajar Berbisnis. Menjadi TKI mungkin merupakan pilihan bagi sebagian orang. Demi menunjang ekonomi keluarga, mereka pergi merantau ke negeri orang. Tak dapat dipungkiri bahwa iming-iming gaji besar merupakan magnet kuat. Apalagi melihat situasi yang serba sulit di negeri sendiri. Menjadi TKI memang menghasilkan uang yang terbilang besar untuk sebagian besar orang Indonesia. Namun tentu saja tidak mungkin selamanya menjadi TKI. Suatu hari akan pulang juga. Bila tidak dipersiapkan, maka uang yang mengalir setiap bulan itu akan habis begitu saja tak bersisa. Alangkah bijaknya jika gaji yang dikirim ke kampung setiap bulan itu diinvestasikan agar produktif. Memberikan penghasilan sekaligus persiapan ketika suatu hari nanti pulang ke tanah air. Beberapa mungkin ada yang berinvestasi untuk membeli sawah ladang, rumah, dan kendaraan. Selain itu, harus ada bisnis lain yang menghasilkan pundi-pundi rupiah di tanah air yang bisa diurus oleh keluarga. Ada banyak bisnis bagi TKI yang dapat dikembangkan dan menjalankan sendiri di tanah perantauan atau oleh sanak keluarganya di Indonesia. Dan bila dengan usaha keras dan fokus, niscaya penghasilan merantau ke negeri orang tidak akan sia-sia dan dapat dijadikan bekal masa depan. Lalu, apa saja peluang usaha bagi TKI? Berikut ini adalah peluang usaha bagi TKI yang sudah dirangkum dari berbagai sumber khusus untuk penonton setiap channel YouTube Belajar Berbisnis. Peluang usaha bagi TKI yang pertama ialah membuka usaha jasa titip. Usaha jasa titip memang sedang laik daun. Usaha ini sangat sederhana sebetulnya, di mana kita ini sebagai pelaku usaha membelikan barang-barang sesuai titipan atau orderan dari konsumen kita. Usaha seperti ini banyak dilakoni oleh orang-orang yang sering ke luar negeri, paling dekatnya ke Singapurna. Eh, Singapura maksud saya. Peluang satu ini menargetkan orang-orang yang ingin mempunyai barang khas luar negeri atau merknya luar negeri. Bagi Anda yang sedang menjadi TKI, ini akan menjadi peluang meski masih bekerja di negeri orang. Hal yang harus Anda bangun ialah koneksi dengan para supplier dan jasa pengirim barang. Sehingga ketika Anda sudah kembali ke tanah air, Anda tetap bisa melanjutkan bisnis jasa titip ini. Meski mungkin sudah berubah ya, jadinya usaha impor barang. Menjadi seorang importer memang bisnis yang gurih, apalagi jika Anda sudah punya koneksi. Maka ketika Anda punya kesempatan itu, pergunakanlah. Contohnya Anda seorang TKI di Arab Saudi, pastilah Anda tahu supplier buah kurma yang melayani pengiriman ekspor-impor. Nah, jalinlah koneksi dengannya. Sementara Anda bekerja sebagai TKI, keluarga Anda di Indonesia bisa mengurus jualan kurma tersebut. Menggir kan bukan? Peluang usaha bagi TKI yang berikutnya ialah membuka usaha kuliner khas. Usaha kuliner selalu mendapat tempat di masyarakat. Apalagi usaha kuliner ini termasuk yang paling cepat dalam hal inovasi. Setiap harinya selalu ada saja inovasi baru dari sebuah kuliner. Sebagai orang yang bekerja di negara lain, tentulah ada makanan yang khas dari negara tersebut dan bisa dijadikan ide bisnis di negara sendiri. Contohnya Anda bisa tonton kisah sukses pemilik Bebar Raffi. Di video tersebut dijelaskan bahwa dia mendapatkan ide menjual kebab itu setelah berjalan-jalan ke luar negeri. Ya memang Anda tidak sedang jalan-jalan ke luar negeri, namun idenya adalah di tempat bekerja Anda sekarang ini, pastilah ada makanan khas atau unik yang bisa dijadikan peluang usaha di tanah air. Pelajari cara membuat makanan khas tersebut dan sesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Gunakan uang tabungan Anda dari bekerja sebagai TKI untuk modal memulai usaha makanan khas tersebut. Peluang usaha bagi TKI yang berikutnya ialah membuka les keahlian. Pengalaman Anda sebagai TKI bisa dijadikan sumber untuk menambah pundi-pundi. Misalkan Anda bisa memberikan les bahasa Inggris, Arab, atau Mandarin, sesuai dengan tempat Anda pernah bekerja. Jika Anda merupakan seorang tenaga ahli, tidak ada salahnya membagi keahlian Anda lewat lembaga pembelajaran. Misalnya Anda ahli las listrik atau ahli bercocok tanam. Ahli di sini maksud saya, setelah mendapatkan pengalaman dan pelajaran dari negara tempat Anda bekerja dulu, pastilah berbeda teknik pertanian di Indonesia dan di New Zealand kan? Berikan pelatihan intensif, misalkan 2-3 bulan, sesuai dengan keahlian Anda. Intinya sampai calon pekerja ini mampu melakukan tugas-tugasnya, atau mampu berkomunikasi dengan cukup lancar. Buat koneksi dengan lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja yang terpercaya, sehingga lulusan lembaga les Anda terjamin untuk disalurkan ke negara-negara tujuan. Dari les keahlian ini, Anda juga bisa mengembangkannya menjadi lembaga penyalur tenaga kerja. Peluang usaha bagi TKI yang berikutnya ialah menjadi sponsor penyalur tenaga kerja. Sponsor di sini bukan selayaknya sponsor di banner atau kau sepak bola ya, melainkan petugas lapangan yang bertugas untuk mencari orang-orang yang berminat untuk menjadi TKI. Menjadi seorang sponsor sebaiknya bekerjasama dengan lembaga resmi penyalur TKI. Kenapa harus resmi? Karena adanya faktor jaminan keamanan dan keselamatan. Tentu kita tidak maukan menerima keluhan entah itu dari klien kita, orang yang kita bantu kerja, atau keluarganya, karena ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Belum lagi berita di TV atau internet mengenai hal buruk yang terjadi kepada TKI. Nah, dengan adanya legalitas ini, tentulah setidaknya Anda sebagai sponsor juga merasa tenang dan mampu memberikan perasaan tenang dan lega baik kepada calon TKI dan keluarganya. Selain melalui lembaga P3MI, pemerintah melalui BNP2 TKI juga menempatkan TKI formal ke Korea dan Jepang. Hanya pekerja kategori tertentu, yaitu pekerja kerah biru, untuk pabrik agrikultur dan semisalnya di Korea, dan perawat ataupun asisten perawat ke Jepang. Menurut situs jspo.net, seorang petugas lapangan bisa merauh penghasilan hingga 6 juta rupiah dari satu orang tenaga kerja yang disalurkan. Cukup menarik. Peluang usaha bagi TKI yang berikutnya adalah membuka usaha di desa. Tanpa mengurangi rasa hormat, memang kebanyakan TKI itu berasal dari desa. Maka usaha yang cocok setelah pensiunnya di TKI adalah membuka usaha di desa. Usaha apa yang paling cocok dilakukan di desa? Tentu sangat berkaitan erat dengan pertanian dan peternakan. Uang hasil bekerja bertahun-tahun di luar negeri bisa dibelikan sawah ladang di desa, atau dibelikan alat-alat pertanian, sehingga bisa disewakan untuk para petani sekitar. Bisa juga dibelikan hewan ternak. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, bisa tonton video saya yang berjudul 7 Peluang Usaha di Desa Yang Sudah Terbukti Menguntungkan. Peluang usaha bagi TKI yang terakhir ialah menjadi tour guide. Peluang satu ini bisa menjadi salah satu peluang yang tidak boleh Anda lewatkan begitu saja. Setelah lama bermukim di negeri orang, tentulah Anda tahu seluk-beluknya, terutama tempat-tempat yang sering menjadi destinasi wisata. Tambahannya mungkin Anda juga tahu hari-hari penting adanya festival-festival menarik di kota atau negara tersebut. Berbekal pengalaman ini, tentulah Anda punya peluang sebagai tour guide lokal bagi orang-orang Indonesia yang ingin berkunjung ke negara tersebut. Cobalah untuk bergabung dengan para local guide atau agensi setempat sebagai awalnya. Setelah Anda memahami cara kerjanya, baru Anda bisa membuka agen tour guide sendiri. Itulah beberapa inspirasi peluang usaha bagi TKI. Jangan lupa untuk menyisihkan dan mengatur keuangan dengan baik. Setelah keuangan Anda lancar, pastinya Anda lebih sering untuk mengirimkan uang bagi keluarga di Indonesia atau dijadikan modal usaha seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Siapa tahu dengan keberhasilan berbisnis ini, selain membuat sukses juga dapat memotivasi para TKI lain untuk menjalankan usaha yang sama demi kesejahteraan keluarga masing-masing. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com slash fanpage belajar berbisnis dan silahkan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru silahkan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya silahkan klik channel youtube belajar berbisnis ini. Dan di sini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silahkan klik di videos. Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel youtube belajar berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!